Zobas Buka Bukan Aif Sang Mantan Kesinetron Zobas Jackson menuai sorotan usai mengaku punya pengalaman tidak mengenakkan saat merajut asmara. Bagaimana tidak, dia mengisalkan kekasihnya di masa lalu pelit. Menurut Zobas Jackson, selama berpacaran dengan sosok tersebut, dia selalu membayar makanan dan barang belanjaannya sendiri. Aku pernah punya pengalaman lama banget ya, hampir seumur-umur begitu. Aku gak pernah dibayarin, kata Zobas Jackson. Netizen pun langsung mengaitkan omongan Zobas dengan Aditya Zoni, keduanya memang sempat berpacaran. Apalagi memiliki akun, adzedness2124, tiktok sempat membagikan video curhatan Zobas Jackson tentang Aditya Zoni. Di situ, sang biduan mengeluh Aditya Zoni tak pernah mau modal. Tapi dia mah jalan berdua gak mau modal tentang HAT. Ujar Zobas Jackson. Mendengar hal itu, Aditya Zoni yang saat itu masih bersatu sebagai kekasih Zobas, langsung membeberkan alasannya. Bukan gak mau modal sih, cuma kurang setuju apa yang dia cari terang Aditya Zoni. Itu kan kebutuhan aku, jawab Zobas Jackson. Kebutuhan yang logis aja, timpal, kembaran Aditya Zoni. Kan itu logis, make up itu logis, baju logis, sawun Zobas Jackson. Aditya Zoni kemudian menyebut bahwa peralatan dan dan Zobas di rumah masih banyak. Make up di rumah kan masih ada, masih banyak. Jelas Aditya Zoni. Di akhir menampilkan video Zobas Jackson di masa kini yang menyinggung pernah punya mantan klasi pelit. Sontak saja video itu langsung ramai di komentari para netizen. Cewek minta ini itu sebenarnya cuma tes si cowok berhitungan enggak. Ujar salah satu netizen di kolom komentar. Bukannya matrek, tapi kalau pengen ceweknya cantik harus mau memodalin imbunya lainnya.